Hai kawan-kawan, disini ada Anggita nih, kali ini aku akan menemani kawan-kawan di episode perdana Cap Cip Cus, di Cap Icip Cus. Nah saat ini aku akan ajak kawan-kawan mampir ke minuman yang lagi viral-viralnya nih, soalnya sukanya nyari merupuk kosong. Wah pasti udah tau kan kawan-kawan, coba tebak dulu kira-kira apa ya. Ya bener banget kawan-kawan, sekarang aku lagi ada di Nisye, tepatnya di atlet Palmerah Barat, alamatnya ada di Jalan Palmerah Barat nomor 66B, yuk cobain menunya. Halo mas, aku Anggita, mas nanya siapa nih? Ya mas, ya iya. Kawan-kawan pasti gak asing lagi ya teman Nisye. Nah mas kali ini aku tanya nih, Nisye itu sudah ada sejak kapan di Indonesia, terus kenapa sih baru viral sekarang? Kalau untuk ada di Indonesia udah dari 2020, mungkin kalau untuk viral dari rasanya enak dan harganya juga murah. Hmm, wah menarik kawan-kawan udah pada coba belum? Nah mas kalau mau tanya nih, kalau menu favoritnya apa sih? Kalau menu favorit di varian Esco juga ada di Bogos Nandai, itu Ice Cream, dan di Minggu Mubu. Nah kalau dari menu favorit tadi kawan-kawan udah coba yang mana nih? Nah mas Isco, kali ini aku mau pesan semua menu favorit Nisye di sini. Aku tunggu di sana ya mas? Iya. Nah teman-teman, ini semua menu favorit dari Nisye. Hmm, penasaran ya mungkin siapa coba? Cap-ci-cus, di-cap-ici-cus. Terus, iya coba kita hitung menunggu ada berapa? Di depan ya, salah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 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 sembilan. Nah kawan-kawan, aku sekarang mau cobain satu-satu menu favorit di Indonesia. Yang mana ya? Iya coba. Nah sekarang kawan-kawan, aku lagi mau coba mie sande harian Mango. Tuh, cocok banget nih kayaknya di cuaca yang lagi panas-panasnya ya. Mbak, yuk. Hmm, segar, manis, terus mangganya itu masih utuh. Jadi kamu bisa ngerasain kesegaran dari mangganya langsung dipadu dengan ice cream yang lembut banget. Enak. Aku mau abisin dulu ya. Hmm. Keman-keman mau lihat gak kalau mangganya ini bener-bener utuh masih potongan mangga. Jadi pas kamu makan itu rasa segernya masih kuat banget. Terus dipadu dengan ice cream yang manis dan creamy. Hmm. Perpaduan yang mantap. Berikutnya aku mau coba mie sande varian red bean. Lihat. Hmm. Kacang merahnya melimpah. Hmm. Aku sampai gak bisa berkata-kata saking enaknya. Nah, cocok nih kalau kawan-kawan suka kacang-kacangan. Jadi perpaduannya pas banget. Ice creamnya manis, terus ada kacang merah yang bikin ada tekstur yang enak dipunyah gitu ya. Nah, kalau ice creamnya langsung pasti langsung masuk mulut dong. Hilang deh. Nah, berikutnya ada mie sande varian Oreo. Coba yuk. Tuh, Oreo-nya melimpah banget loh. Wih. Hmm. Ini perpaduan yang pas banget menurutku. Selain ada Oreo di varian kali ini, kalian pun bisa merasakan coklat nih. Lihat. Merata ya coklatnya. Jadi perpaduannya enak banget. Ada coklat crispy dari remahan biskuit Oreo yang... Bukan remahan sih, sebenarnya masih potongan aja karena gede banget kan. Dan ice cream vanilla itu enak banget. Ah, ah loh. Jadi pengen habisin. Hmm. Nah, selanjutnya ada boba sande. Isinya tentunya boba dong. Lihat. Ih, melimpah banget boba-nya. Coba kita aduk-aduk ya. Hmm. 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 Boba sande ini cocok bagi kawan-kawan yang suka boba. Ternyata boba tuh gak harus selamanya minuman loh. Kamu bisa... Ini jadi perpaduan yang cocok antara boba dan ice cream. Apalagi di bawahnya itu ada brown sugar-nya. Jadi wajib coba ya. Hmm. Kawan-kawan, sebagai informasi nih, semua varian sande itu tuh base-nya adalah ice cream vanilla. Nanti misalnya kamu ke Missy, kamu tinggal pilih varian yang kamu sukai. Ada yang segar dan yang manis maupun Oreo. Berikutnya ada coklat cookies smoothies. Yuk coba. Hmm. Sesuai dengan namanya, ini terdiri dari coklat dan cookies yang di smoothies. Kemudian di atasnya diberi topping ice cream. Ice creamnya juga gak main-main. Minyak banget. Kalau tadi kan belum diaduk. Mari kita coba diaduk. Wuuuuhh. Hmm. Kalau aku sih jujur lebih suka yang diaduk ya. Jadi kamu gak perlu repot. Karena kawan-kawan bisa menikmati smoothies dan ice cream langsung dalam satu kali sedotan. Terus menurut aku rasanya itu lebih enak kalau diaduk sih. Karena perpaduannya jadi lebih pas aja gitu. Smoothiesnya jadi lebih creamy dan sangat melegakan tenggorokan ya. Di suatu yang panas ini. Selanjutnya ada strawberry mie shake. Nah kalau kawan-kawan lihat nih ternyata di bawahnya ada bukan hanya strawberry aja isinya. Tapi ada oats menarik untuk dicoba ya. Kita coba dulu ya. Barangkali ada perpaduan yang menarik lagi di shake kali ya. Setelah aku rasain ternyata isinya bukan hanya oats sama strawberry aja. Tapi strawberry tadi dipaduin dengan jasmini sama vanilla ice cream. Hmm. Menarik loh kawan-kawan. Terus rasanya kayak oatsnya sendiri. Bukan yang keras gitu. Totok banget bagi kawan-kawan yang suka minum teh. Namun ada sensasi buah-buahnya. Sekarang aku lagi pegang boba shake. Nah sesuai dengan namanya kita shake-shake dulu ya. Hmm. Bukan sekedar minuman boba biasa. Kamu bisa merasakan si black tea yang ada dalam varian ini. Jadi ice cream vanilla boba jadi kombinasi yang enak banget. Cocok juga nih bagi kawan-kawan yang suka minum teh tapi pengen ada sensasi lain dan cuy-cuy dari boba itu loh. Kalau kawan-kawan pencinta teh. Nah ini boba shake itu dicampur dengan black tea. Sementara strawberry ini shake itu pakenya jasmin tea. Kalau kawan-kawan suka yang mana nih? Kawan-kawan tampaknya kedua minuman ini kayak cuma beda ukuran ya. Padahal rasanya beda loh. Sebab ini adalah brown meat tea. Sedangkan ini brown sugar brown meat tea. Yang mana dulu ya? Ini dulu aja ya. Langsung coba yang ini ya kawan-kawan. Kita coba. Memang kalau dirasa-rasain kedua varian ini tuh hampir sama. Cuma bedanya adalah brown sugar brown meat tea sesuai dengan namanya punya brown sugar. Jadi lebih dominan rasa manis gitu. Untuk brown meat tea cocok banget bagi kawan-kawan yang suka minuman manis tapi tastenya masih light gitu. Di antara kedua minuman ini kawan-kawan pilih yang mana nih? Alal aku karena aku sweet tooth aku lebih suka brown sugar palm meat tea yang manis. Oke kawan-kawan berikutnya aku lagi pegang creamy minggo boba. Udah pasti ya ada boba dan ada manganya. Tapi setelah diminum mungkin ada sensasi berbeda. Bikin masaran ya. Yuk coba langsung. Ini unik banget. Karena dalam satu sedotan aja kawan-kawan bisa merasakan semua kondimennya. Pertama ada aiskrim, lalu ada mangga, ada boba, ada peach jelly, sama coconut jelly. Gila seger banget loh kawan-kawan. Walaupun creamy tapi tetap seger. Kawan-kawan kalau boba udah tau ya kalau pasti teksturnya chewy. Nah untuk coconut jelly ini tuh kayak puding tapi lebih soft. Sementara yang peach di low jelly ini kayak kamu bisa bayangkan kalau kawan-kawan makan silky puding. Nah coba itu perbaduan rasanya tuh kayak gimana. Walaupun teksturnya beda-beda tapi merekanya saling mengelengkapi ya. Kayak Winika Tugal Ika. Kalau tadi kan udah yang creamy-creamy nih kawan-kawan. Nah sekarang aku lagi mau coba minuman yang seger-seger. Salah satunya adalah peach herb rety. Dikocak dulu sepertinya ya. Yuk coba. Ini kalau aku rasain rasanya itu manis tapi ada asemnya. Terus kalau kawan-kawan lihat nih ada potongan-potongan ya setelah diketahui ternyata ini adalah peach yellow jelly. Pas kawan-kawan minimum tetap ada terasa buah peach-nya karena mereka pakai peach jam. Selain peach. Selain peach herb rety ada menu seger lainnya. Ini fresh squeezed lemonade sesuai dengan namanya ya. Pasti isinya lemon. Lihat aja potongannya lemon-lemon loh. Kuning banget kan. Itu jadi gak sabar mau cobain. Rasanya lebih ke tentunya lemon asem ya tapi seger dan manisnya itu masih balance kalau bukan yang terlalu manis banget gitu. Jadi cocok banget nih kalau kawan-kawan mau yang super light. Aku rekomendasiin fresh squeezed lemonade gitu. Kawan-kawan kamu harus tahu kalau lemonnya bukan hanya jadi topping aja tapi pas kamu minum itu terasa banget air lemonnya ternyata. Karena mereka pakai perasan buah asli lemon. Wah menarik banget kan. Jadi yuk dicobain. Tadi kan aku udah cobain 12 menu favorit Miche kawan-kawan. Nah sekarang aku juga mau cobain menu pamung khas dari Miche katanya jadi bestseller. Nih Miche es krim. Ini ada dua varian. Ini mix antara strobedi dan vanila. Dan ini adalah full vanila. Pencinta rasa vanila fix kalian bakal suka Miche es krim vanila ini. Karena udah pasti dong rasanya vanila. Udah gitu teksturnya soft banget. Creamy, enak. Sekarang coba yang variannya mix ya. Kalau kawan-kawan lebih suka yang ada taste fruity-nya. Kalau ini strawberry, aku saranin kamu pilih yang mix ini aja. Karena ada vanila dan stroberinya gitu. Nggak main-main loh. Menggunung ice creamnya. Dari tadi nggak habis-habis. Kali ini aku mau cobain bagian corn-nya. Pokoknya kalau sama Anggita harus dibabat habis. Kalau biasanya corn yang udah dikasih ice cream. Pasti corn-nya akan jadi lunakan. Sedangkan punya Miche ini masih crispy banget loh teman-teman. Tadi bisa denger kan? Kita coba lagi. Awan-awan, aku udah cobain 14 menu favorit dari Miche. Tapi aku juga punya menu favorit sendiri. Tentunya yang bisa diminum kapan aja. Bisa jadi dessert atau pendamping makanan. Pertama, aku suka brown sugar promet tea. Cocok banget diminum pas kamu lagi putus semangat ya. Karena manis banget. Selanjutnya favoritnya adalah creamy mango boba. Ini bukan hanya sekedar creamy biasa. Tapi karena ada potongan buah mangga. Terus ada tekstur dari boba. Peach yellow jelly. Dan coconut jelly. Minuman yang ketiga berikutnya. Ini fresh squeezed lemonade. Ini seger banget. Cocok kalau minum habis makan. Makan yang bikin tengkurukan panas kali ya. Karena rasa lemonnya itu bikin melek gitu loh kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke? Nah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan udah gak tahan. Ini mau coba Miche. Kamu bisa datang ke Jalan Palmerah Barat. Nomor 66B. Kawan-kawan terima kasih ya. Udah ikut aku icap-icip minuman favorit di Miche. Nah kira-kira cap-cipcus nanti kemana lagi ya? Gue cobain makanan-makanan viral lainnya. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cerita Perepuan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati